Intro Beredar video peserta pencoblosan memperlihatkan kertas suara yang tercoblos paslon 02 di Jeddah Arab Saudi Hal itu lantas ditanggapi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menilai itu sangat aneh Karena harusnya surat suara tidak boleh keluar dari bilik suara kecuali diperlihatkan kepada Ketua KPPS Jika surat suara sudah tercoblos maka ada mekanisme tersendirinya Proses pencoblosan dihentikan kemudian dilaporkan kepada petugas pemilihan Bagja mengatakan saat ini panitia pengawas pemilu luar negeri sedang menyelidiki kejadian ini Ia berharap kepada masyarakat untuk tidak terpaku pada setiap video yang beredar di media sosial mengenai pemilu luar negeri Dia menambahkan jangan sampai ada spekulasi tentang buruknya penyalanggaraan pemilu luar negeri Terima kasih telah menonton! 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 Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!